Maksud bapak ngomong apa kok santai ini? Bukan anak bapak Pak, ibu ini hanya ada bapak, gak ada orang lain Eh, jangan ngomong seperti itu Bukannya kamu mengingkat ayu mati? Iya Yoskai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat Itulah doa saya setiap hari Terima kasih matur nuwon Sudah setia sama Yoskai Oficial Sampai hari ini gitu ya Sampai sekarang ini biasa kalau saya boom Ini pasti jamnya lepas gitu Jadi mohon dimaklumi ya Ini kadang-kadang jamnya lepas Kalau saya ke apa ya Terlalu semangat gitu ya Saya mau ucapkan terima kasih banget Kalian yang udah setia Nah gitu ya Dengan kalian setia saya tambah semangat Mongga silahkan absen namanya siapa Kok tanya dimana Biar saya kenal tambah deket dengan kalian Nah Buat temen-temen yang nanyain Mas Kapan sih Mas Dodo ini ngeluarin Kaos baru T-shirt baru segala macem Nah udah mulai ya Udah mulai dari sekarang T-shirtnya ini udah hadir gitu Nah ini t-shirtnya yang seperti ini Coba mbak Gita Nah ini dia nih T-shirtnya seperti ini nih Nah Ini yang saya pake juga Sama gitu Mas itu artinya apa mas? Mas ini tulisan apa ya mas? Di atasnya Ini kan ada R.A.W gitu kan ya Ini ada R.A.W Nah disini ada tulisan Jawa Hono Coroko Hana Caraka Gitu kan ya Nah monggo silahkan yang tau Ya kan Yang tau ini bacaannya apa Silahkan di kolom komentar Gitu ya Ini bahannya adem banget gitu Sama bahannya kemarin Ini agak lembutan sekarang malah Dan harganya ini justru malah dibawa kemarin Kalau kemarin ini harganya Rp150.000 Ini hanya Rp130.000 Nah gak hanya itu Dengan kalian membeli t-shirt ini seharga Rp130.000 Ini nanti sebagian dari hasil penjualan Akan kita sumbangkan juga Ke adik-adik kita ya Tim Piatu Gitu ya Nih Belakangnya ini agak kecilan Karena dari kemarin banyak yang request Mas belakangnya jangan besar-besar doang Kecil-kecil aja Nah ini belakangnya nih Yes guys Keliatan gak mas? Keliatan dong Oke Nah ini Bahannya adem banget Gitu ya Nah itu tadi ya Kaosnya T-shirtnya Ini saya pake juga Dan nyaman sekali dipake Mas Dodo kok semangat banget sih Selalu promo segala macem gitu Iya lah Kalau kita yang gak peduli Lalu siapa lagi Makanya saya kemarin kaget Ketika ya kan Kemarin ini ada sumbangan segala macem Kita kumpulkan Ini juga sama Gak hanya atas nama Saya dan tim saya Dengan kalian tidak menyekip iklan Akhirnya kita bisa berbagi Sampai-sampai saya ini diberi sertifikat Sampai-sampai saya diberi sertifikat nih Ya kan Nih terlihat nih Ini untuk sumbangan Ini dari kota Pekalongan Sebagian hasil dari Rao gitu Sebagian dari hasil Yoska Oficial gitu kan Tayangan-tayangan Dari channel saya Ini sebagian saya sumbangan disini Gitu Nih Sampai dikasih tau nih disini Ada sertifikatnya mas Gitu Nih Dodo Sinjo Gitu Ini semua berkat kalian gitu Jadi kita bisa berbagi dengan adik-adik kita Gitu Mudah-mudahan kebaikan kalian ini Diterima Allah SWT Digantikan pahala yang besar Amin Pastikan semuanya udah absen Nah Di cerita kali ini Kiriman dari subscriber Menceritakan Ada seorang bapak yang menyesal Terus-menerus merasakan penyesalan Akibat Lebih percaya perkataan orang lain Lebih percaya berita orang lain Lebih percaya orang lain Ketimbang putrinya sendiri Ketimbang anaknya sendiri Segala pengorbanan anaknya Ini selalu diabaikan Kata-kata putrinya ini Tidak pernah digubris Dan tidak dipercaya Lebih percaya omongan-omongan orang lain Tak hanya itu Bahkan putrinya Ini terus-menerus disiksa Hingga nyaris meninggal dunia Kalian sudah siap Yoskai? Yowis Seperti biasa Nama tempat toko semuanya disamarkan Untuk keamanan bersama Ya cerita ini juga sudah lumayan lama Toko disini kita sebut saja Namanya Pak Suryo Pak Suryo ini hidup dengan putrinya Kita sebut saja putrinya ini Namanya Ayu Usianya 10 tahun Pak Suryo Bisa dikatakan Kehidupannya ini berkecukupan Karena apa? Pak Suryo adalah seorang juragan Di pelelangan ikan Gitu Kalau di tempat saya ini Kongsi gitu kan ya namanya Ini Pak Suryo di pelelangan ikan Ini bisa dikatakan Dia ini paling tersohor Namanya paling besar Ya kan Penjualannya ini lebih dari yang lain Inilah kenapa Pak Suryo Untuk perekonomian Dia ini tidak begitu pusing gitu ya Dia bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya Akan tetapi Sesibuknya Pak Suryo Di tempat kerjanya Dia selalu tidak lupa Dengan putrinya yang namanya Ayu Yang masih usia 10 tahun Dia masih SD Pak Suryo ini sangat menyayangi Ayu Setiap jam 12 zuhur gitu kan Jam 12 siang Pak Suryo mengusahakan Untuk pulang ke rumah Dan makan bersama dengan putrinya Dan menanyakan Pelajaran Sekolahnya bagaimana Teman-teman bagaimana Bu guru bagaimana Kamu bagaimana Inilah Pak Suryo Nah Pak Suryo ini mempunyai karyawan banyak Ada salah satu karyawan yang ia percaya Kita sebut saja namanya Mas Agung Agung sendiri usianya dibawa Pak Suryo Ya kan kurang lebih 5 tahun Mas Agung sendiri ya kan Ini sebenarnya prihatin Lihat kondisinya Pak Suryo Setiap hari Ia jam 12 siang ini pulang Untuk mempersiapkan makan Bersama putrinya Mas Agung ternyata mengamati Pak Saya lihat Bapak Sebenarnya ada sesuatu yang Kayaknya Ya kurang bahagialah Pak Maaf ya Pak Kalau saya ini lancang Enggak kok Enggak apa-apa Kenapa Gung emang Gung Ya Bapak butuh pendamping sih Pak Kalau saya lihat Pak Belum tahu Gung Soalnya Ayu belum bisa Melupakan Almarhumah ibunya Nah disini saya menceritakan Ibunya Ayu Ini meninggal Karena serangan jantung Ini yang membuat Walaupun Pak Suryo Ini perekonomianya Bisa dibilang cukup Akan tetapi Ada kebahayaan Yang belum bisa ia beli Ada yang hilang Sosok seorang istri Begitu juga Sosok seorang ibu Untuk Ayu Nah disini Mas Agung ini Ngeti terus Masa iya Pak Bapak gak pengen Ada yang menggantikan ibu Ya maaf Pak Bukan saya ini Ikut campur urusan keluarga Bapak Ya Gung Saya tahu kok Terima kasih atas perhatian kamu Ya Pak Karena saya lihat Setiap siang Setiap siang Bapak pulang ke rumah Makan bareng bersama Ayu Kadang juga ngajak saya Saya disini juga berpikir Pak Rumah sebesar itu Ayu disitu kadang Bikin saya sedih Pak Dia butuh seorang ibu Pak Ya Gung Doain Siapa tahu Nanti ketemu jodohnya Gung Ya Pak Saya akan berdoa untuk Bapak Inilah Agung Orang yang dipercaya Oleh Pak Suryo Pada suatu hari Ya kan Pada suatu hari Pak Suryo Ini datang ke rumah Siang-siang Pak Suryo ini menyiapkan makanan Untuk putrinya Nah Si Ayu ini pulang terlambat Kamu pulang terlambat lagi Iya Pak Maafin Ayu Pak Ayo makan Bapak udah nungguin dari tadi Iya Pak Maafin Ayu Bapak gak marah kan Pak Bapak gak marah Cuma kan Bapak ada kerjaan Kamu seperti biasa ya Ketempat ibumu Tiba-tiba Pak Suryo bilang seperti itu Ayu pun menjawab Iya Pak Tadi Ayu mampir ke tempat ibu Nah Yang dimaksud Ayu Setiap Ayu pulang sekolah Ketika rindu dengan ibunya Ayu menyempatkan Untuk mampir ke makam ibunya Duduk-duduk disitu Duduk-duduk di makam Cerita sama ibunya Cerita sama makam Cerita sama nisan Ayu sekarang nilainya kayak gini loh bu Ayu sekarang ada kemajuan Sekarang Ayu udah pinter ini bu Soal-soal di sekolah Ayu bisa ngerjain nih bu Ayu ngomong sama makam Terus seperti itu Ketika Ayu kangen Ketika Ayu Ayu meraih prestasi Ayu pasti datang ke tempat ibunya Apalagi ketika Ayu sedih Ayu bahagia aja Ayu seneng aja Ini datang ke makam Apalagi sedih Inilah Ayu Masih SD Kita lanjut nih Ke bagian dimana Bapaknya Ayu ini ngajak makan Bapaknya ngajak makan Yowis makan yow Sebenernya disitu kayak Ada pukulan juga Buat Pak Suryo Iya ya Ayu juga butuh sosok ibu Yang bisa menggantikan Almarhumah istri saya Itulah yang ada di otak Pak Suryo Akan tetapi Tidak semudah itu kan Pak Suryo ini langsung Ketemu siapa cinta Gitu-gitu Gak semudah itu Pak Suryo sendiri Juga Belum bisa Menerima Kehilangan istrinya Atas meninggalnya istrinya ini Pak Suryo sebenernya Belum bisa Untuk melupakan Apalagi Ayu Nah Pak Suryo ini kepikiran Terus-menerus Sedih melihat putrinya Jadi ketika sedang belajar Pak Suryo ini Sering sekali melihat putrinya ini Dia ini Naruh foto Ini di bagian ini Saya juga sedih Ini di meja belajar Ini ada foto ibunya Jadi ibunya ini Diajak ngomong Bu Ayu lagi bingung nih bu Ayu lagi ngerjain ini Kira-kira apa ya bu Jawabannya Ayu cerita Sama foto Almarhumah ibunya Bapaknya ngelihat Sedih Nah hingga pada Suatu ketika Ya kan Suatu ketika Ini pas Malem-malem Bapaknya ini ngomong sama Ayu Nah Iya pak Bapak mau ngomong sama kamu Bapak pengen ngomong sama Ayu Ayu pengen gak Punya ibu lagi Bapaknya ini ngomong dari hati ke hati Ayu pengen gak punya ibu lagi Ayu ini hanya menunduk dan meneteskan air mata Ayu pengen kan Bapak udah gak sayang ya sama ibu Bukan gitu nak Ibu kan sudah sama Tuhan Sekarang Ayu sama bapakan di rumah Kita belum Bareng-bareng lagi sama ibu Ibu sudah diambil dulu sama Tuhan Apa Ayu? Gak pengen punya ibu lagi Kata-kata yang keluar dari mulut Ayu Ya kan Anak sekecil itu Ini bisa berpikir loh Di sini Ayu menjawab Yang penting sayang sama bapak Kayak dulu ibu sayang sama bapak Disini yang membuat Pak Suryo Untuk mengenal perempuan lagi ini terlalu berat Berat sekali Aku untuk menikah lagi ini berat Banyak pertimbangan Nah pada suatu hari ya kan Pagi-pagi Agung ini melihat Mas Agung ini melihat Kalau Pak Suryo ini sedang ngalamun Pak Bapak ngalamun apa? Iya kum Aku juga gak ngerti lagi ngalamunin apa Saya tahu pak perasaan bapak Sangat tahu banget Iya kum Tapi gimana lagi kum Semua tercukupi Apapun bisa kebeli Tapi ada satu yang Gak bisa didapati ya kum Pak Gini pak Bukan saya ini juduh-juduh ini pak Bapak tahu gak Pelanggan kita yang namanya Mbak Jamilah Tahu kum Dia itu orangnya baik Yo Maaf nih pak Dia sudah janda dan belum punya anak Dia orangnya baik Dan bapak tahu gak Kalau dia setiap belanja kesini Selalu bilang Salam Buat Pak Suryo Ini bukan saya ngadang-ngadapak Tapi Bu Jamilah Ini senang dengan pelayanannya bapak Akan tetapi Jarang kan ketemunya bapak Kalau siang kan bapak pulang Nyiapin makan untuk ayu Nah Bu Jamilah Seringnya ke pasar ini kan kalau siang pak Ketemunya sama saya Sepertinya Bu Jamilah ini ada rasa sama bapak pak Bu Jamilah Masa sih kum Iya pak Dia itu orangnya baik Dia orangnya sangat baik pak Setiap beli tanya Perkembangan disini bagaimana Dia punya warteg juga Makanya Yo saya Tak kasih bonus Kan bapak pesen sama saya Orang-orang yang berlangganan disini Kasih bonus Yo saya ngasih bonus juga pak Iya kum Saya belum mikirin kesitu kum Jadi Mas Agung ini ikut prihatin Melihat Bosnya Ini tidak menemukan kebahagiaan Akan tetapi memang ada pelanggan Kita sebut saja namanya Jamilah Ini dia ini seorang janda Akan tetapi dia orang yang baik Dia ini punya warteg Punya warung makan Dan dia ngontrak disitu tinggal disitu juga Hingga pada suatu ketika ya kan Bu Jamilah ini SMS Agung Loh Bu Jamilah gak kesini Aku suruh nganterin Agung ini ngomong Sama pak Suryo Pak saya disuruh ke tempatnya Mbak Jamilah ini pak Katanya kayak gini pak Pesanannya ini 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 Yaudah kum nganterin aja Dia pelanggan kita Cie cie Agung bilang seperti itu Udah kamu nganterin aja Yo Nitip salam gak pak Ini Agung ini mencoba Untuk menghibur kekosongannya pak Suryo Nah singkat cerita Setelah kepulangannya dari Bu Jamilah Ya kan dari mbak Jamilah ini Agung pulang Pulang ke kongsi lagi Agung nyampein Sesuatu yang kan amanat dari mbak Jamilah Kepada pak Suryo Pak Suryo Yo kum gimana kum Tadi mbak Jamilah ngomong sama saya Kan kalau siang jarang ketemu bapak Nah besok pagi Dia akan datang ini pagi-pagi Belanjanya mau pagi Biar ketemu Sampean Pak Suryo pun bilang Lah kok tunggu bingung Iya pak Lah saya ini kan cuma nyampein pak Yo saya gak ngerti pak Saya cuma nyampein amanat Siapa tau pak Ya kan gak pak Gitu Ah kamu itu lho kum Nah ternyata bener Keesokan paginya Ya kan keesokan paginya Yang biasanya mbak Jamilah Ini datangnya ini siang Ini pagi jam 9 udah datang Ketemulah sama pak Suryo Pak Suryo Apa kabar pak Eh Bu Jamilah gimana kabarnya Baik pak Pak saya pesen ini pak Nah saat mereka ini lagi ngobrol Agung ini celonong Agung ini celonong sambil ledek Nah ada yang ketemu nih akhirnya Gak cuma salam-salam saja gitu kan Agung ini ledek Akhirnya mereka sama-sama malu Pak Suryo juga ngomong sama Agung Gung kamu ini gimana sih Udahlah pak Bohong Sama-sama Agung ini ledek Akan tetapi memang Bu Jamilah ini ada rasa Sama Pak Suryo Karena Pak Suryo dikenal baik Orang berada Hingga pada akhirnya Bu Jamilah ini tau jamnya kan Bu Jamilah kan cerita Tanya kan Kok kalau siang gak ada pak Pak Suryo pun menjelaskan Saya punya putri Namanya Ayu Dia ini sekolah Dan saya ini harus berperan sebagai ibu juga Jadi mau gak mau saya harus nemenin makan Kalau siang Itulah kenapa Setiap siang ini saya pulang Bu Jamilah jadi tau Kalau seperti itu Akhirnya Bu Jamilah yang biasanya belanjanya siang Ini selalu pagi Biar ketemu Pak Suryo Dan seperti biasa Agung selalu Ngeledek gitu kan Selalu ngecengin gitu Gimana Pak Cocok kok Pak Saya seneng Dan ternyata Disini Pak Suryo yang awalnya Menutup pintu hatinya Gitu Ini kayak Memikirkan Bu Jamilah Pas gak ya Untuk anak saya Kira-kira Jamilah pas gak ya Untuk putri saya Apakah dia akan menyayangi Ataukah Dia ini gak sayang Atau bagaimana Pas gak ya Masih tanda tanya terus menerus Di hati Pak Suryo Nah Di kebimbangan itu Tiba-tiba Pak Suryo dikagetkan Dikagetkan apa? Kedatangan Bu Jamilah Ketika membeli ikan disitu Bu Jamilah ngomong sama Pak Suryo Pak Suryo Iya Bu Jamilah ada apa ya Ini ada masakan Bapak kan sering cerita Kalau siang pulang Nemenin anak makan Ini ada masakan Biar Bapak ini gak beli atau masak Kok repot-repot sih Bu Jamilah Gak apa-apa Pak Bawa aja gak apa-apa Pak Buat putri bapak di rumah Agung liat Cie Akhirnya tambah deket nih Tak hanya sekali Setiap Bu Jamilah dateng Belanja ikan Bu Jamilah selalu membawa Tentengan makanan Lagi-lagi bilang Untuk ayu Di rumah Ini yang membuat Pak Suryo Ya kan Ini kayak Jatuh cinta lagi nih Pak Suryo pun ngomong sama Agung Bener apa kata kamu Kata apa Pak Bu Jamilah kok Semakin hari semakin Berhatian sama saya Nah Saya bilang juga apa Pak Saya awalnya juga kaget Yang awalnya cuma Nitip salam Nitip salam Lagi saya mikir Kok aneh orang ini Nitip salam sama Bapak Dia masih cantik loh Pak Saya juga mikir kayak gitu Kok aneh Kan kalau orang beli banyak Kan udah kan Saya layani yaudah selesai Ini Bu Jamilah enggak Pak Selalu nitip salam ke Bapak Itu yang membuat saya ini Bertanya-tanya loh Pak Udah Pak Kalau memang jodoh enggak kemana Bener kong Apa kata kamu kong Tapi Itu semua tergantung putri kukong Tergantung putri Bapak Mau apa enggak Nah itu Bapak nanti ngomong Baik-baik sama putrinya Bapak Ngomong baik-baik sama Ayu Kalau saran saya seperti itu Pak Yowis kong Udah-udah-udah kong Cieci Ada yang lagi jatuh cinta nih Agung selalu seperti itu Jadi Agung memang orangnya selengean Tapi dia santun juga gitu Santun terhadap Pak Suryo Itu kenapa Agung selalu dipercaya Karena Berapa rupiah pun Ketika Agung disuruh Ini kembalian dibalikin Jelas Oh ini catatannya buat ini 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 yang membuat Pak Suryo yakin Percaya Singkat cerita Kesekian kalinya Agung baru cerita sama Bapaknya Baru tanya sama Pak Suryo Pak Bapak ini beli dimana sih Pak? Apa Bapak masak? Sebelum Agung pulang sekolah Emang kenapa dong? Agung seneng Sama masakan Bapak Ini beda Sama dulu Bapak yang masak Bapak beli dimana? Agung seneng Sama masakannya Iya Pak Bapak lihat Agung sekarang makannya banyak Iya Bapak ngamatin kok Sengaja Nunggu Agung tanya Emang Bapak bisa masak kayak gini? Bukan Bapak gak masak Jadi Ada temennya Bapak Dia ini ngasih makanan buat Agung Nitip makanan buat Agung Namanya Bu Jamilah Dia orangnya baik Sering belanja ke tempat Bapak Bapak udah sering cerita tentang Agung Oh gitu Pak Enak kok Pak makanannya Kapan-kapan Ayuk tajak yuk Kalau pas libur Ketempat Bu Jamilah Iya Pak Ayuk mau Pak Iya Bu Jamilah itu Dia buka warung Dia punya warung makan Ada juga karyawannya Masakannya ini enak kok Banyak orang-orang yang makan disitu Iya Pak Ayuk mau Pak Hingga pada akhirnya Ketika Ayuk libur Pak Surya mengajak Ayuk datang kesitu Diperkenalkan lah disitu Bu Jamilah Eh Pak Surya Ini putri saya Oh ini tau yang namanya Ayuk Kenal lah disitu Bu Jamilah ini langsung Gendeng Ayuk Ayo pengen makan apa Ini Ada ikan Ada ayam Ada apa Ayuk pengen apa Coba tunjuk Tunjuk Ayo pengen makan apa Pengen makan apa Pak boleh gak Boleh Ayuk ini bingung kan Karena Pak Surya ini mengajarkan santun sama Ayuk Nah saat itu Ayuk ini sambil ngelirik bapaknya Bapaknya ini boleh gak Bapaknya bilang Boleh Barulah Ayuk bilang Ini ini aja Ini aja bu Yang ini aja Oh ini 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 Ayuk lahap makanya Seneng Bu Jamilah ini nyuruh karyawannya Untuk ngelayanin yang lain Bu Jamilah akhirnya makan bareng Disitu Di warungnya Bu Jamilah Makan bareng sama mereka Canda tawa Canda tawa Canda tawa Ayuk pun seneng Karena Bu Jamilah ini orangnya sangat lembut sekali Nah tak hanya itu Ternyata ini berkeselanjutan Karena apa Bu Jamilah ini ngomong sama Ayuk Nanti kapan-kapan ibu main Nah karena Bu Jamilah sudah tau Alamatnya ya kan Dimana rumahnya Pak Surya Jadi siang-siang Bu Jamilah Ini membawa masakan Masakan udah mateng Ini dibawa ke tempatnya Pak Surya siang-siang Sudah tau jam Ayuk pulang ini jam berapa Mereka akhirnya makan bersama Nah saat mereka makan bersama Ya kan Pak Surya dateng Pak Surya saat itu langsung nangis Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Surya kaget loh Kok ada suaranya Bu Jamilah Pak Surya langsung masuk ke dalam Ternyata mereka ada di ruang makan Ya ampun Bu Jamilah kapan dateng Dateng tadi Pak Ini lagi mau makan sama Ayuk Sini Pak ayo bareng Pak Ayo Pak Diambilin nasi sekalian Makanlah mereka Dan ini gak sekali Sering Ini dua hari sekali Bu Jamilah dateng Ini makan bareng Makan bareng Makan bareng Ayuk pun seneng Ayuk merasakan seneng Akan tetapi Ayuk tidak melupakan Ibunya Jadi tetap rutinitas Ayuk Ya Ini setiap pulang sekolah Kalau dia rindu sama ibunya Dia dateng ke makam Dia ngobrol sama ibunya Dia ngobrol di makam Makam ibunya ini diajak ngomong sama Ayuk Nilai Ayuk sekarang sekian Bu Oh iya Bu Sekarang ada temannya Bapak sering main Bawa makanan ke rumah kita Bu Namanya Bu Jamilah Eh Ayuk mau ngenalin Ibu Ibu gak apa-apa kan Ayuk ngomong seperti itu sama makam Di makam ibunya Ayuk Ini juru kuncinya Akan ada gitu kan ya Di juru kunci TPU gitu kan Tempat pemakaman umum ini kan ada Juru kuncinya ini sampai udah kenal Ayuk Biasanya Ngobrolin pelajaran Sama ibumu Eh Bapak Iya tadi Bapak denger kamu ngobrol sama ibumu Katanya ada Temannya Bapak Perempuan main ke rumah kamu yuk Ngasih makan ngasih apa Baik sama kamu Iya Pak Oh gitu Tumben aja soalnya Bapak bersih-bersih sering denger kamu Itu kamu ngobrolin pelajaran sama ibumu Ini kok Tumben Ngobrolinnya orang lain Iya Pak Ada temannya Bapak sering main kok ke rumah Ayuk Ayuk ngomong seperti itu sama juru kuncinya Siapa tau Bisa menggantikan ibumu Yo Iya Pak Tapi Ayuk masih malu Masih bingung Menggantikan gimana nih Karena Ayuk gak ada pemikiran sedikitpun Bahwa Bu Jamila ini akan menggantikan peran ibunya Peran almarhumah ibunya Gak ada sedikitpun Jadi Ayuk masih polos Sampai juru kuncinya ini bilang Nanti kamu akan tau Karena Ayuk masih kecil kan Masih SD Seperti biasa Ketika dateng ke makam Berarti pulang sekolah ini agak terlambat Gitu kan Nah ketika Ayuk sampai rumah Ayuk kaget Kagetnya kenapa Ternyata Pak Suryo Ini sudah di ruang makan Sudah di ruang makan bersama Bu Jamila Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Ayuk ini masuk Ayuk kaget Pak Suryo langsung nanya ke Ayuk Kamu dari mana Salim dulu Salim dulu sama Bu Jamila Salim kan Ayuk Bapaknya ini ngomong sama Ayuk Pak Suryo ngomong sama Ayuk Kamu dari mana Ayuk kangen sama Ibu Makanya Ayuk main ke makam Ibu Pak Kamu itu loh Kita ini kan nungguin kamu Bapak Bu Jamila nungguin kamu makan bareng Bapak punya kesibukan Begitu juga Bu Jamila Bu Jamila punya warung Kamu kok malah ke tempat ibumu Kamu kenapa malah ke makam Kita ini harusnya makan bareng disini Mampin ayu Pak Ayuk kangen sama Ibu Saat itu Bu Jamila juga ngomong Udah Mas Gak apa-apa Lagian saya juga ada karyawan Gak apa-apa Gak apa-apa Ayo-ayo makan Ini Ibu udah bawain Makanan kesukaan kamu Nah disinilah Ya kan Ini Pak Suryo Jadi tambah percaya Kayaknya Bu Jamila pas nih Untuk menggantikan Almarhumah istri saya Nah singkat cerita ya kan Berapa hari kemudian Nah saat di ruang makan Tiba-tiba Bu Jamila ini Ceratuk ini Ngomong sama Ayu Ayo Ayo rindu sama ibu ya Ayo kangen sama ibunya Ayu ya Iya Bu Nah saat itu juga Pak Suryo ini Rasa gak enak Ayo Udah Pak Gak apa-apa Gini yuk Mulai sekarang Ayu itu punya ibu Yang bisa dilihat Yang bisa dipegang Yang bisa dipeluk Tapi Mulai sekarang Ayu ini punya ibu Anggap aja Bu Jamila ini ibunya Ayu Yah Iya Bu Udah gak apa-apa Nanti kalau Ayu pengen apa-apa Ngomong sama ibu Biar ibu nemenin Ayu pengennya kemana Pak Suryo ya kan Ini darahnya ini langsung Brrrr gitu Kayak apa mas Eh Mas Ludwig Kayak apa gini Biasanya kayak Bang Barentuk Arisan Kayak Bang Barentuk Arisan lah Kayak gue lah ya Seneng Rika ngerti ibu Ya Rika ngerti Dewi Lambung Ya kan Jadi seneng banget gitu kan Merasa Kok ada kayak gini nih Kok ada timing yang seperti ini nih Seneng Pak Suryo seneng sekali Singkat cerita ya kan Gak tau kenapa Ini Bu Jamila Yang biasanya Dua hari sekali Tiga hari sekali Atau bahkan mungkin Hampir setiap hari ini dateng Ini Bu Jamila Tiba-tiba Ini hari pertama gak dateng Hari kedua gak dateng Hari ketiga gak dateng Terus menerus Sampai dua minggu Bu Jamila ini gak dateng Hari-hari Pak Suryo ini gelisah Akan tetapi Ayu ini masih biasa saja Karena menurut Ayu Belum ada yang bisa menggantikan Sosok Alma rumah ibunya Gitu Akan tetapi Karena Pak Suryo ini udah mulai Ngerasa jatuh cinta Pak Suryo ini yang gelisah Ini kok gak kesini-sini ya Saya kok gelisah nih Hati saya ini kok Lari-lari nih Ini saya harus bagaimana ini Nah saat itu juga Pak Suryo tanya sama Agung Ketika dikongsi Ya kan ketika dikongsi Tempat usahanya Pak Suryo tanya sama Agung Gung Bapak Arpteko Tanya apa Pak Bu Jamila gak Ngabari kamu Atau pesen apa ke kamu gitu Enggak ya Pak Emang kenapa tuh Pak Kamu ngerasa gak Udah dua minggu loh Bu Jamila gak kesini Gak belanja gak apa Cie cie Ngitung sampe dua minggu Beneran tau Pak Udah mulai ada rasa kangen Udah lagu kamu itu Gak usah ngomong kayak gitu Pak Agung justru malah seneng Pak Kalau Bapak seperti itu Berarti kan Bapak ini Ada keniatan mau nikah lagi Biar gak kesepian Pak Dengan adanya Bapak ini Nanti nikah lagi Ayo ada yang jagain Bapak konsentrasi sama kerjaan Nantikan tambar Jekinya Pak Akiri Iyo Yogung Kemana Yogung Bu Jamila Saya malah gak ngerti Pak Biasanya SMS Minta dianterin Apa-apa-apa Ikan yang jenis-jenis apa Ini tumben Pak Coba Pak Bapak main kesana Coba aja Pak Biar tau Seperti apa Masuk iyo saya Lawang yang cinta Bapak kok Kamu itu loh Iyo Bapak kan yang deket Aku ngomong seperti itu Akhirnya Pak Suryo pun punya pemikiran Apa aku harus kesana Karena sudah dua minggu Yang biasanya ini hampir tiap hari Kok ini sampai gak keliatan Gak ada kabar Pak Suryo pun Mau SMS Mau telepon ini Juga gak enak Takutnya gimana-gimana Gitu kan Gak enak Memang Pak Suryo disini Tidak berani Untuk memulai Hingga pada akhirnya Pak Suryo siang-siang ini Nunggu Ayu pulang sekolah Dan Ayu ini diajak Ke warungnya Bu Jamilah Sepanjang perjalanan naik motor Gitu kan ya Sepanjang perjalanan naik motor Pak Suryo ini ngomong sama Ayu Ayu rindu sama Bu Jamilah gak? Ya Pak Kalau gak dateng ya Pak Biasanya dateng ke tempat kita Main ke tempat kita Ya makanya Bapak ini mau ajak Ayu kesana Iya Pak Nah datenglah kesana Ternyata Ketika Pak Suryo dan Ayu Ini dateng ke tempatnya Bu Jamilah Warungnya Bu Jamilah Ini ternyata Tutup Loh kok tutup yuk? Lah iya ya Pak Kok tutup? Pada saat itu Pak Suryo inisiatif Langsung ngetok pintu belakang Karena memang ya kan Belakang warungnya itu adalah Rumah kontrakannya Diketok Sama Pak Suryo Dek 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Dan gak lama kemudian Bu Jamilah keluar Bukain pintu Eh Pak Suryo Ayu silahkan duduk Silahkan masuk Silahkan masuk Eh Ayu Mau minum apa nak? Pengen apa? Jejen apa? Ayu gak usah ya Tiba-tiba bapaknya bilang seperti itu Gak apa-apa Pak Sebentar ya sebentar Nah diambilin nih Kue-kue segala macem Sama Bu Jamilah Setelah itu Pak Suryo Membuka percakapan Bu Jamilah Kok udah jarang keliatan Gak Gak dateng ke Kongsi saya Untuk belanja atau apa Bu Jamilah pun cerita Iya Pak Saya lagi bingung Saya udah lama tutup Duh kok bisa tutup? Saya lagi bingung Saya lagi pusing Saya sementara berhenti dulu Karena Keuangan saya lagi kacau Pak Bapak saya Sakit-sakitan Dia punya penyakit dalam Dan Memang harus terus menerus Ini ke rumah sakit Untuk pengobatan Uang saya habis disitu Maklum saya ini juga perantauan Saya harus ngirim uang Terus menerus Saya bingung Harus bagaimana lagi Akhirnya saya tutup Saya gak bisa belanja lagi Nah saat itu juga Ayu tiba-tiba celetuk Ayu yang masih kecil ini Sampai celetuk Tiba-tiba ngomong Bapak Bapak gak bantuin Bu Jamilah Pak Ayu tau Nah saat itu Pak Suryo bilang Bu Jamilah Bu Kalau ibu butuh bantuan Sekiranya saya bisa bantu Jangan sungkan untuk ngomong sama saya Bu Saya pasti akan bantu Bu Saya gak Saya gak mau ngerepotin Pak Suryo Pak Gak apa-apa Bu Anak saya aja Sampai ngasih tau ke saya Dia aja mbolehin Apapun Kebutuhan ibu Yang sekiranya saya bisa bantu Ibu jangan sungkan Untuk ngomong sama saya Tapi Pak udah Jangan tolak Mulai besok Harus buka lagi Pengobatan bapaknya ibu Biar saya ikut nanggung Iya Pak Suryo Terima kasih Pak Suryo Nah saat itu juga Ayu dipeluk sama Bu Jamilah Ayu pun membalas pelukan itu Pak Suryo semakin percaya Ini pilihan saya Ini Pas bud Ya kalau anak-anak sekarang ini Ngomongnya pas bud Gitu kan Menyalah bangku Menyalah bangku Gitu kalau kata Mas Adi Gitu kan Menyalah bangku Nah berjalannya waktu Pak Suryo sering membantu Bu Jamilah Bu Jamilah pun mengucapkan banyak terima kasih Bu Jamilah sering datang ke rumah Ngajak Ayu jalan-jalan Ngajak Ayu kemana Ayu pengen Bu Jamilah sering merayu-ayu Disinilah yang membuat Pak Suryo Ini semakin sayang Timbul rasa-timbul rasa Jatuhlah sayang Semakin dekat Bu Jamilah pun curhat Cerita Keluh kesahnya Bu Jamilah Soal hati Kepada Pak Suryo Pak Saya mau cerita Perbedaan Bapak Dengan mantan suami saya ini Bener-bener jauh Loh 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 Kok tiba-tiba Bu Jamilah membahas itu Iya Pak Karena apa Saya baru ini Pak Saya merasakan kasih sayang Bener-bener ikhlas Pak Itu dari Bapak Disupport putri Bapak Saya baru merasakan itu Maafkan saya Kalau saya ini Mungkin nanti Balasnya Atau membalikan uangnya Ini Gak tau kapannya Pak Tapi saya mengucap Terima kasih Pak Nah saat itu Pak Suryo bilang Jangan 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 ngomong seperti itu Saya ikhlas Saya tidak Menuntut balas Tidak Melihat Bu Jamilah Jalan lagi Warungnya buka lagi Karyawan padat jalan lagi Saya sudah seneng Melihat Bu Jamilah Bisa mengobati Bapak Bu Jamilah Saya sudah seneng Udah Ibu gak usah mikirin itu Iya Pak Bu Jamilah Boleh saya bilang Kalau Bu Jamilah tau Sebenarnya Saya Dan putri saya Ini Baru saja Merasakan kebahagiaan Baru ini Setelah Ditinggal Matang istri saya Ditinggal meninggal Saya gak pernah Lirik perempuan Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Manapun Saya gak pernah Karena apa Putri saya Mewatkan saya Dia selalu dateng Kemakam ibunya Dia selalu dateng Dia selalu rindu Dan baru ini Terobati Saya melihat Putri saya Tersenyum Ini kedatangannya Bu Jamilah Bu Jamilah pun seneng Dan pada akhirnya Ini membahas Sebuah pernikahan Gitu kan Bu Jamilah masih bingung Ketika Pak Suryo menawarkan Apakah Bu Jamilah Mau Menggantikan Posisi almarhumah istri saya Bu Jamilah bingung Apa saya Tepat Pak Apa saya ini Mampu Pak Kalau saya pas Akan tetapi Saya juga harus Ijin dulu Sama putri saya Singkat cerita Akhirnya Pak Suryo pun Ngomong sama putrinya Yaitu si Ayu Ayu Kalau Bapak menikah lagi Boleh gak nak Kamu gak apa-apa kan Ayu gak apa-apa kan Yang penting Sayang sama Bapak Yang penting Sayang sama keluarga Ayu gak apa-apa Bapak Ayu tapi Tetap sayang sama ibu Iya nak Bapak juga sayang Sama almarhumah ibu Bapak sayang nak Tapi Bapak melihat Kebahagiaan kamu Ketika dengan Bu Jamilah Bapak ini Yang tadinya sedih Bapak ini ngerasa bahagia nak Nah Ketika Ayu ini Sudah ada tanda-tanda Mau gitu kan ya Ayu udah ada tanda-tanda Mau Bu Jamilah pun semakin dekat Semakin dekat Meraih hati Ayu Hingga pada akhirnya Ayu pun masuk SMP Gitu kan Berjalannya waktu Dengan banyak pemikiran Pertimbangan Segala macem Meraih hati Ayu Akhirnya Memutuskan Pak Suryo ini Menikahi Bu Jamilah Agung pun seneng Karyawannya ini Yang namanya Agung seneng Pak Saya seneng pak Denger seperti ini pak Nanti Mbak Ayu ini ada temennya Mbak Ayu ini udah ada ibu lagi Bapak bisa membagi waktu nantinya pak Bapak bisa fokus sama kerjaan juga pak Ya Agung Terima kasih Agung Cie 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 Agung seneng pak Nah Singkat cerita Setelah pernikahan Antara Bu Jamilah Dengan pak Suryo Pak Suryo Ini mengembangkan Bisnis Usahanya Bu Jamilah Rumah makannya diperbesar Karyawan ini diperlengkap Ya kan Masakan ini Bener-bener Gak kayak kemarin-kemarin Yang masaknya ini Hanya ini 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 Gitu kan ya Jadi lauk pauknya Ini bener-bener Dilebihin gitu kan Jadi Lebih spesial Dari yang awal Ini membuat Warung Bu Jamilah Tambah lah Aris Bu Jamilah Ini langsung Memasrakan kepada Karyawannya Nah Bu Jamilah sendiri Membantu perdagangan Di Tempatnya pak Suryo Ibu gak apa-apa Bu Kalau ibu disini Terus disana yang urus ya pak Gak apa-apa Udah Ibu udah percayain Sama karyawan ibu Cie 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 Agung ini selalu Ketika mereka lagi Ngobrolin seperti itu Agung ini selalu Celetuk gitu kan Selalu ngomongin Cie cie Udah saling seperti itu Saya seneng pak Bu Akhirnya Sekarang bisa kerja bareng Seneng lah Karena mereka berdua Saling jatuh cinta Dan yang namanya Jatuh cinta Mungkin tidak pengen Ada yang mengganggu Gitu kan ya Pak Suryo bilang sama Agung Agung Berapa hari ini aku minta Waktu kamu boleh gak Oh boleh pak Ada apa ya pak Nanti kalau siang kamu ke rumah ya Ada apa ya pak Seperti biasa Nganterin makan ayu Aku pengen jalan-jalan Aku pengen jalan-jalan Sama Bu Jamila Oh iya pak tenang Udah itu urusan aku pak Yang penting kan gak sering pak Gitu Pasti Saya ini mau lurut Apa kata bapak Saya nanti nganterin makan kesana Saya nanti mau ngomong ayu pak Bapak tenang aja Orang punya karyawan Banyak disini kok Bapak tenang aja udah Akhirnya karena memang mereka ini Baru nikah ya kan Mereka ini jalan-jalan Honeymoon Gitu akan tetapi Tetap inget keluarga Tetap balik gitu kan Tetap balik sore harinya Tetap jalan-jalan sama Ayu Endingnya gitu kan Sore-sorenya ini Tetap jalan-jalan sama Ayu Seperti itu Terus menerus Ayu pun Ini tidak lupa Tidak pernah lupa Tetap ke makam ibunya Ayu pun cerita Sama makam ibunya Bu Sekarang Ayu punya ibu lagi Namanya Bu Jamila Yang udah pernah Ayu cerita ke ibu Sambil nangis Disini juru kuncinya yang biasa Melihat Ayu nangis Di makam itu pun ngomong Sekarang udah ada pengantin ibumu to Udah gak usah sedih lagi Berarti ada yang akan Menjaga kamu lagi yuk Iya pak de Terima kasih pak de Kan Ayu seneng Awalnya ini Bener-bener Sempurna Nah pada suatu ketika Ini udah berjalannya waktu Udah satu bulan Dua bulan Udah jalan nih Udah jalan Gitu kan ya Nah Pak Suryo ini pulang Jam tiga sore Gak ada Ayu Jadi habis jalan-jalan nih Pak Suryo dengan Bu Jamila Habis jalan-jalan Ayu belum pulang Pak Suryo bingung Bu Jamila juga nanya Ada apa pak Ayu belum pulang bu Iya iyo Ayu kok belum pulang ya pak Dan gak lama kemudian Ayu pulang Ayu pulang bawa rantang Ini pak Suryo langsung tanya Sama Ayu Kamu dari mana nak Bapak nungguin dari tadi Kok kamu baru pulang Ayu cerita Tadi Ayu udah pulang pak Terus Mas Agung lanterin makan kesini Ayu gak ada temen makan disini Katanya Bapak lagi keluar sama ibu Makanya Ayu ini pergi ke makam Ayu Makan bareng ibu Saat itu juga Pak Suryo bilang sama Ayu Ayu Kamu Sekarang kan udah ada yang gantiin Kesedihan kamu Kehilangannya ibu Kamu ini udah ada yang gantiin Bu Jamila Kamu kenapa harus terus-menerus Ketempat ibumu Iya maafin Ayu pak Tadi Ayu ini mau makan sepi Gak ada orang Ayu gak ada temen Makanya Ayu Makan bareng sama ibu Di makam Jadi Ayu bawa rantang Ya kan Ini ngajak ngobrol sama makam Ayu ngomong sama makam Ayu ngesembari makan Ya karena mungkin di rumah sepi Bapaknya kencan Ya Ayu ini gak ada temen Akhirnya Membawa makanan rantang Yang dari mas agung Dibawa ke makam Bisa lain Nah saat itu Bu Jamila bilang Udah pak gak apa-apa Udah gak apa-apa Ayo ayo sini 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 Ayu langsung dipeluk Bu Jamila Ayu rindu sama ibu kan Sekarang udah ada ibu Maafin ibu ya Tadi ibu Jalan-jalan keluar sama bapakmu Iya bu Pada saat itu Ya kan Ini akhirnya Pak Surya ini ngomong sama Ayu Ini menjelang tidur Ayo Bapak mau ngomong Jaga perasaan ibumu yang baru Ngerti kamu Kalau kamu terus-menerus Ngomongin Almarhumah ibumu Perasaan Bu Jamila ini sakit Nah Tolong jaga perasaannya Bapak sarankan Kalau ke makam Ini cukup satu bulan sekali Dan kita bareng-bareng Kamu gak usah Setiap hari datang kesana Terus kamu cerita sama kami Yang ada Bu Jamila sakit Sakit hati Dia udah baik Pengen gantiin ibu kamu Tolong ngerti ini tuh Kamu udah gak anak SD lagi Kamu udah masuk SMP Jadi ngertiin bapak ngomong ya Jangan sampai kamu Kamu itu terus-menerus Kemakam ibumu Terus ngomong Terus akhirnya Bu Jamila denger Sakit Pokoknya nanti kalau mau kesana itu Bareng-bareng Iya pak Akan tetapi Yang Ayu temui Ketika Ayu pulang Ini Ayu gak Gak ketemu mereka Yang ada Lagi-lagi Mas Agung Datang kesitu Ngantrin makan Nah karena Ayu ini penurut Ini yang paling sedih disini Ayu hanya Jalan Ya sepulang sekolah Dia berhenti Di depan makam Karena nurut Dengan kata-kata bapaknya Ayu hanya berhenti Di gerbang Gak pura makam Gak berani mendekat Ke makam ibunya Maafin Ayu ibu Hari ini Ayu Gak bisa makan bareng ibu Ayu harus makan di rumah Setiap hari Seperti itu Padahal Ayu ini rindu Dengan makam ibunya Yang biasa Setiap hari Dia ini disana Ya kan Ketika dia sedih Ketika dia seneng Ketika dia bahagia Ketika apapun itu Ayu selalu menumpahkan Di makam itu Cerita Sama makam itu Kini Dia ini Hanya berdiri di kapura Sampai juru kuncinya ini nanya Tuh Ben Gak masuk ke makam Gak Pak De Ayu pulang dulu ya Pak De Ayu pulang Sedih Singkat cerita Ayu pun naik ke kelas 2 Karena berjalannya waktu Mereka ini Bulan madunya udah selesai gitu kan ya Seneng-senengnya udah selesai Pak Suryo Ini akhirnya Jagat Di tempat usahanya dia Di kongsi dia gitu kan Nah Bu Jamila Ini jagain Ayu di rumah Akan tetapi Yang awalnya Baik-baik saja Disinilah petaka dimulai Petaka dimulai disini Ternyata Bu Jamila sudah mulai berubah Ketika tidak ada Pak Suryo Bu Jamila bilang Kamu sayang sama ibu kan Bapakmu bilang Kamu harus bagaiin ibu Iya kan Iya bu Nah berarti kamu harus Menurut ibu juga Mulai sekarang Kamu harus bantuin ibu Kalau ibu ngepel Kalau ibu nyuci atau apa Ibu capek Kamu yang ngantikin Ngerti? Iya bu Ayu Akhirnya ikut ngepel Ayu pun bilang Dulu Ayu juga bisa ngepel kok Dulu Ayu juga ngepel bu Bantuin bapak Gak apa-apa bu Gak apa-apa bu Ayu ikhlas awalnya Akan tetapi Keikhlasan Ayu Ngepel nyapu segala macam Dimanfaatkan oleh Bu Jamila Sesuka hati dia jadinya Hanya ketika Pak Suryo pulang Bu Jamila pura-pura baik sama Ayu Meluk Ayu lah Ya kan Pura-pura ngajak ngobrol sama Ayu Nah disinilah Membuat Pak Suryo ini Menekankan ke Ayu Apapun yang terjadi Kamu harus bahagiakan Ibu Kamu harus bahagiakan Bu Jamila Nanti kalau kamu sukses Kelah Kamu ini udah kuliah Kamu udah mencapai karir-karir kamu Bu Jamila orang yang harus kamu bahagiakan Jangan pilih kasih kamu Kamu sekarang udah semakin gede Ngerti kamu? Iya Pak Jangan lawan pesenan Bapak Kamu harus membahagiakan Bu Jamila Gak hanya Bapak yang dibahagiakan Tapi kamu juga Ngerti? Iya Pak Berbanding terbalik Berbanding terbalik Karena apa? Setiap tidak ada Pak Suryo Ternyata Bu Jamila sesuka hati Memperlakukan Ayu Jadi ketika pulang sekolah Ya kan Ayu ini pulang Bu Jamila langsung ngomong Ya jangan langsung makan Ini diberes-beresin dulu Ibu udah masakin kamu ini Ya Diberes-beresin dulu Setelah udah beres Baru kamu makan Dan inget Yang ini jangan dimakan Ini kesukaan Ibu Mulai seperti itu Parah Dan lebih parahnya Disini Kemauan Bu Jamila selalu dituruti Sama Pak Suryo Dengan alasan Mas aku kayaknya hamil Aku nyidam Mas Aku pengen beli ini Mas Aku pengen beli ini Mas Aku pengen beli itu Mas Aku pengen beli ini Mas Pak Suryo langsung nyahin semuanya Sampai lupa Sama Ayu Yang biasanya Dulu ini sebelum ada Bu Jamila Pak Suryo selalu menyempatkan diri Jalan-jalan Ya kan Jam 12 siang Pasti pulang Nemenin makan Masakin segala Sekarang udah mulai lupa Karena apa? Bu Jamila selalu bilang Mas kamu gak usah pulang Nanti aku nganterin makanan kesana Jadi pulangnya Pak Suryo ini Gak nentu akhirnya Akhirnya ada jarak Antara Ayu dan Pak Suryo Dengan bapaknya sendiri Berjalannya waktu Bu Jamila pun hamil Lebih parah lagi Pak Suryo seneng kan Mendengar Bu Jamila ini hamil Pak aku hamil Pak seneng kan Ketika diperiksa Oh iya bener ternyata hamil Seneng Udah seneng yang awalnya Cuma Pak ini alasan Ngidam lah Apalah segala macem Pak Suryo udah lempatin Dan ketika Ini periksa Dan memang bener hamil Wah tambah parah Pak Suryo memanjakannya Tambah berlebihan Dan ketika hamil Pak Suryo juga ngomong Sama Ayu Ibu sekarang lagi hamil Jadi kamu nanti Bantuin ibu ya Apapun pekerjaan rumah Kamu bantuin ibu ya Ayu Iya pak Nah setelah Pak Suryo Berangkat kerja Seperti biasa Ayu justru malah disiksa Kamu tau gak Sini-sini caranya Masak ini kayak gini Kamu itu kalau masak Ini liatin ibu masak Jadi kamu tau Gak kayak gini Ini ke asineng Ini loh segala macem Ibu ini udah ngajarin kamu kayak gini Jangan sampe masakan kamu ini Gak enak Ngerti kamu Coba kamu makan 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 Ini di Dijejelin di mulutnya Ayu Enak gak Asineng kan Jadi kayak gini Caranya masak ini kayak gini Wah Ayu ini disini kerasa Kok berubah sih Kok gak dulu lagi sih Ayu bingung bener-bener Ibunya sudah berubah Nah Ayu bingung Harus dimana Dia cerita Dia tetep colong-colongan Kemakam ibunya Dan menangis Bu Ayu sekarang Kondisinya kayak gini Bu Ayu kayak gini Tapi Ayu Ini gak bisa lama-lama Dimakam ibunya Karena apa Pesanan Bu Jamila selalu bilang Bu Jamila ini berpesan Jangan pernah kemana-mana Ya kan Sebelum ke rumah dulu Kalau pulang sekolah Harus ke rumah dulu Gak boleh kemana-mana Nah pada suatu malam Ayu ini menangis Setelah sholat Sambil memeluk Foto ibunya Di ruang tengah Lagi nonton TV Bapaknya denger Isya nih kan Bapaknya denger Pak Suryo ini denger Kok ada orang nangis ya bu Iya pak Siapa ya pak Apa Ayu Jangan-jangan Saat itu Pak Suryo Langsung juga kamarnya Ayu Dan ternyata bener Ayu habis sholat Sambil memeluk foto ibunya Sambil nangis Ini Pak Suryo Ini langsung ngomong Sama Ayu Eh yuk Ayu Lihat muka bapak Lihat Iya pak Ada apa ya pak Bapak yang tanya Kamu kenapa nangis Hah Ada masalah apa kamu Kok kamu kayak gitu Gak apa-apa pak Kamu lagi apa itu Coba sini lihat Coba sini Ayo Apa ini Lagi-lagi foto ibu yang dipeluk Lagi-lagi foto ibu yang dipeluk Kamu itu bikin sakit hati Ibumu yang baru Yang sudah-sudah Kita juga datang kesana Kok sebulan sekali Doain segala macem Bahwa sini pak fotonya Gak usah Ini lebih baik foto ini Bapak yang nyimpen Pak tapi Pak Udah Nah pada saat itu Bu Jamila masuk kamar Mas Udah-udah sini fotonya Ayo Simpen lagi foto ibumu ya Mas Kasian Ayu Jangan seperti itu Dia juga rindu sama ibunya Kamu gak boleh seperti itu mas Kamu gak boleh kasar seperti itu Kampretnya disini nih kan Ini ketika ada Pak Suryo Bu Jamila pura-pura seperti itu Pura-pura baik sama Ayu Ayu gak berani ngomong Gak berani ngomong Pada suatu ketika Ayu ini pengen cerita sama Pak Suryo Pak Ayu pengen ngomong Ngomong apa kamu? Pengen ngomong apa? Gimana pelajaran kamu? Sekolah kamu? Gimana? Segala macem Pak Ayu itu Ayu itu Ayu rindu sama ibu Dan kok sekarang seperti ini ya Pak? Sekarang seperti ini gimana? Semenjak ibu hamil Sekarang ibu gak kayak dulu Bu Jamila gak seperti-seperti dulu ya Pak? Dulu baik sama Ayu Tapi sekarang Eh Kamu gak boleh ngomong seperti itu Ibumu itu sedang hamil Dulu waktu kamu Di dalam kandungan Bapak juga yang repot Mikirin kamu Sekarang kamu juga ikut mikir kan Kalau kamu punya adik Itu kayak gini Gak selamanya Kamu itu enak terus Kamu udah remaja sekarang Iya Pak Jadi Ketika Ayu mau cerita atau apa Selalu dipotong sama bapaknya Singkat cerita Bu Jamila lahiran Anaknya putri Seorang putri ini ya kan Kita sebut saja namanya Santi Nah Semenjak adanya Santi Iya kan Seorang bayi Pak Suryo seneng banget Otomatis kasih sayangnya mulai kebagi Setiap Ayu mau ngomong Ayu mau cerita Selalu disepelekan oleh Pak Suryo Pak Ayu mau cerita Udah Bapak gak pengen denger kamu ngeloh-ngeloh lagi Ini adikmu kamu harus ngomong Ngerti Kamu nurut sama bapak Gak usah ngelawan Ayu nimang-nimang Ayu ngomong Ayu Ini nyuciin baju adiknya Inilah Ayu Nah ketika Pak Suryo dikongsi Di tempat kerjanya Udah pasti Bu Jamila ini Semena-menanya Ini berlebihan Tambah lagi Gak kayak kemarin Ini tambah lagi Apalagi ini udah ada bayi lagi gitu kan ya Udah ada Santi Bikin ini ibu makan Bikin ini ibu makan Bikin ini ibu ini 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 tuh ya Kalau udah ini Dipel semuanya Jangan sampe ada yang kotor kayak gini Ibu gak mau liat Iya bu Kamu sayang gak sama adik kamu Iya bu Ayo sayang sama adik Ayo Ya kan kesorean atau apa Bu Jamila ini kebingungan ngurusin si Santi Ini bu Jamila langsung marahin si Ayo Kamu kemakam ibu kamu lagi ya Iya Kemarin kurang puas Sama bapakmu kesana Iya Orang yang udah mati yaudah Gak usah ditangisin Kamu gak kasihan ibu Ini ada Santi sekarang Ibu ini gak bisa nyiapin makanan Buat keluarga apapun ibu ini kebingungan Kamu gak ngerti Nah ya kan berjalannya waktu Bu Jamila sudah berani main tangan Ketika Bu Jamila menyuruh Ayo Yang tidak pas dengan keinginan Bu Jamila Bu Jamila ringan banget Untuk memukul Ayo Ini menampar Ayo gampang banget Ibu maafin Ayo Awas kamu ya Kalau kamu cerita sama bapakmu awas Karena ibu sering Sering liat kamu mau cerita sama bapakmu Ngerti kamu Iya bu Iya bu maafin Ayo Diancam terus menerus Bingung lah Masih SMP ini aku harus gimana Kok jadi seperti ini apalagi Dan bapaknya ini selalu memanjakan Bu Jamila dan Santi Ayo sering ditinggal Ayo sering ditinggal Mereka ini pergi bertiga Ayo sering ditinggal Singkat cerita berjalannya waktu Ayo kelas 3 SMP Dan pada suatu ketika Ini siang-siang Bu Jamila telpon sama Pak Suria yang ada Di kongsi Tempat usahanya Pak bapak dimana pak Ya di kongsi lah bu Ada apa ini bu Pak Ayo jatuh pak Ayo jatuh dari kamar mandi pak Yang bener bu Terus bu gimana kondusinya Bapak pulang segera bu Bapak pulang Nah pada saat itu Pak Suria panik Pak Suria panik ya kan Melihat Ayu ini sudah tidak sadarkan diri Terpleset di kamar mandi Pak Suria langsung membawa ke rumah sakit Saat itu langsung ditangani dokter Ayu tidak sadarkan diri Nah yang jaga Ini kadang-kadang Pak Suria Kadang-kadang si Agung disuruh jaga juga Pak Suria panik Disinilah baru Pak Suria ngerasa Ya ampun Putriku kenapa ini Kok bisa seperti ini Merasa disini nih Baru ada rasa kehilangan Ada rasa yang kosong disini nih Ini Ya ampun Aku selama ini gak pernah perhatian Ini kenapa ada apa Nah nanti kalau Agung Udah selesai gantian gitu kan Agung balik lagi Terus menerus gantian-gantian Nah pada saat itu ya kan Berjalannya waktu ya kan Dari sekolahan pun datang ke situ Akan tetapi Ayu ini belum sadarkan diri Guru pun tahu kaget Nah Bu Jamila juga datang ke situ Nanti anaknya ini dititipin ke tetangga Bu Jamila jenguk juga Kondisinya Ayu segala macem Nah kurang lebih ya kan Hampir satu minggu Satu minggu sudah Ayu ini tidak sadarkan diri Bu Jamila yang ada di rumah Bersama bayinya Si Santi Ini telpon Telpon Pak Suria Pak gimana kondisi Ayu Pak Bapak gak pulang Gak gantian sama Agung Pak Bapak bingung Bu Kata dokter kemungkinan pulihnya ini tipis Bu Ayu belum juga sadarkan diri Bu Bapak bingung Bu Iya Pak Ibu juga bingung Pak Apa Ibu harus kesan Gak usah Bu Ini rumah sakit Bahaya juga untuk Santi Bayi kita Nah singkat cerita ya kan Tiga hari sudah Pak Suria tidak ada kabar Bu Jamila bingung Ya kan Bu Jamila bingung akhirnya Seperti biasa Bu Jamila nitipin bayinya ke tetangga Bu Jamila langsung penuju ke RS Setelah itu Bu Jamila ketemu Ketemu sama Pak Suria Pak Suria kebetulan ada di depan Di depan ya kan Ruangan depan ya kan Ada terasnya kamar gitu kan Ada teras gitu kan Ada tempat duduk gitu kan Bu Jamila dateng Ini Bu Jamila langsung ngomong sama Pak Suria Pak Gimana Pak kondisi Ayu Akan tetapi Pak Suria hanya menundukan kepala Pak Bapak kenapa diam Pak Bapak Gimana kondisinya Ayu Pak Ibu kesini buru-buru loh Pak Ibu kesini buru-buru Sampai Santi ini Ibu titipin ke tetangga Pak Bapak cerita Kenapa Ayu Pak Saat itu Bu Jamila pengen langsung Masuk ke ruangan Saat Bu Jamila ini mau lari Masuk ke dalam ruangan Pak Suria langsung Memegang tangan Bu Jamila Dap langsung menangkapnya Dan Bu Jamila langsung ditarik Duduk Bu Jamila pun langsung duduk Bapak kenapa Pak ada apa Kenapa Bapak diam Kenapa Ibu gak boleh masuk Kamu yang diam Kamu yang diam Bapak kenapa bentak Ibu Kamu diam Kamu diam Semua sudah terjawab Ternyata selama ini Kamu busuk di belakangku Tiba-tiba Pak Suria ngomong seperti itu Yang membuat Ayu masuk ke rumah sakit Yang membuat Ayu celaka Kamu kan Iya kan Pak Enggak Pak beneran Masa Bapak malah nuduh Ibu seperti itu Ibu juga kepikiran kok Ketika Ayu ini di rumah sakit Ayu kenapa-napa Ibu kepikiran Ibu di rumah ditinggal Bapak Ibu di rumah sama Santi Ibu ini kepikiran juga Bapak gimana di rumah sakit Ayu gimana di rumah sakit Terus kerjaan Bapak gimana Ibu juga bingung Terus mau ngomong apa Bukannya ini akal-akalan kamu Santi Iya Pak Santi Santi ada di rumah Aku titipin sama tetangga Aku tahu Itu bukan anakku Maksud Bapak ngomong apa Kok Santi ini bukan anak Bapak Pak Ibu ini Hanya ada Bapak Gak ada orang lain Eh Jangan ngomong seperti itu Bukannya kamu mengingkan Ayu mati Iya Setelah itu baru kamu Menyusun rencana lagi Terus kamu mengingkan aku yang mati Iya Bapak ini ngomong apa Cukup Aku akan menceraikan kamu Maksud Bapak ngomong apa Kamu berhubungan dengan aku Iya kan Saat itu juga tiba-tiba Pak Sunyo ngomong seperti itu Agung Mas Bapak gimana Ya udah kebongkar semua Kamu pikir Ayu tidak akan sadar Itu doa kamu kan Tapi tidak Tuhan berkata lain Ayu diberikan kesadaran Dan sudah menceritakan ke aku semua Sekarang kondisi Ayu sudah baik-baik saja Ayu sekarang sedang menjalani pemulihan Maksud Bapak apa Kenapa Bapak nuduh saya sama Agung Nah ternyata Ini kita flashback nih Pak Sabril kasih hitam putih Ternyata Agung Ini sudah merencanakan Pengen mengambil alih usaha itu Karena Agung sudah tahu Seluk-beluk cara kerjanya Kerja di situ Agung pengen menyingkirkan Pak Suryo Minimal Minimal Agung ini bisa mendapatkan harta Pak Suryo Lewat siapa? Lewat Jamilah Jamilah ini ternyata udah pacaran sama Agung Nah mereka menyusun rencana Ini gini aja Alatnya ini anaknya Alatnya anaknya Si Ayu Kita singkirin Ayu pelan-pelan Nanti baru kita singkirin Pak Suryo Pinter Nah Ayu sendiri ya kan Ketika pulang sekolah Pernah memergoi ya kan Ayu sendiri pernah memergoi Bu Jamilah sedang mesra-mesraan Sama si Agung Nah selama ini Setiap Ayu mau cerita ke Pak Suryo Pak Suryo tidak pernah mendengarkan Tidak pernah menggubris Ayu mau cerita gak digubris lagi Ayu mau cerita gak digubris lagi Ketika Ayu dimarahi Bu Jamilah sosok-sokan jadi Dia ini Jadi lakon gitu kan ya Sosok-sokan dia ini melindungi Ayu Ini otomatis Ayu gak ada ruang Untuk bercerita Dan ternyata Tuhan berkata lain Ayu diberi kesembuhan Untuk mengatakan sebenarnya Jadi Ayu ini pulang sekolah melihat Sebuah adegan mesra-mesraan Antara Agung Dan Bu Jamilah Dan mereka ini ternyata Sudah menyusun rencana Nanti suatu ketika ya kan Ini nanti kalau udah dapet uang dari Pak Suryo Ini kabur Jadi mengorbankan gak apa-apa Kamu nikah aja sama Pak Suryo Ya kan Aku nyusun rencananya dari sini nih Dari luar nih Ternyata akal-akalanya si Agung Yang selama ini orang dipercaya Pak Suryo Ada pesan disini Jadi kita jangan terlalu percaya dengan orang Yang terdekat dengan kita Karena bisa jadi orang yang terdekat dengan kita ini Bisa jadi musuh juga gitu Apa gimana Mas Dutwit Bisa jadi seperti itu Mas Dutwit Bisa banget Bisa banget Jadi harus kita pintar-pintar memilih Orang yang kita percaya belum tentu Itu orang yang akan membuat kita ini Di kemudian hari bahagia atau apa Sekilang masuk Belum tentu Jadi di pesan dari pengirim ceritanya ini Kayak gitu ngomong seperti itu Ah untungnya Ayu ini diberikan kesembuhan Untuk ya kan menceritakan semuanya Flashback pun selesai Kembalikan warnanya Mas Abril Bukannya seperti itu Iya kan Cukup Kamu menginginkan Ayu mati Iya kan Dan Ayu sudah menceritakan ke aku Kalau kamu sering nyiksa Ayu Ya Kamu sering nyiksa Ayu Dan kenapa Ayu ini bisa mengalami Koma yang lama Ayu ini nyaris tidak bisa disembuhkan Jatuhnya Ayu Itu karena kamu kan Jadi memang Jatuhnya Ayu ini Di kamar mandi ini Memang sengaja didorong oleh Bu Jamila Disiksa oleh Bu Jamila Tapi selama itu Ayu ini gak pernah cerita Dulu-dulunya ini Ketika Bu Jamila kasar Atau kala macam Ini Ayu mau cerita Ini gak ada waktu Akhirnya gak pernah cerita Gak pernah sampai ceritanya Nah ketika Pak Suryo ini Tiga hari gak ada kabar Bu Jamila datang ke rumah sakit Ternyata Di sisi itu juga Ayu ini sadar Ayu sadar Cerita ke Pak Suryo Dengerin Ayu Ayu seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Hingga pada akhirnya Agung pun dipanggil Saat Agung dipanggil Ditelemon segala macam Agung sudah kabur Agung kabur duluan Tanya karyawan-karyawan yang lain Agung udah kabur duluan Setelah itu Pak Suryo pun menceraikan Bu Jamila Untung Ayu diberi selamat Untung Ayu masih hidup Jadi memang kalakalan mereka ini Mau menguasai harta itu Mereka ini ternyata udah pacaran Dan untuk orang tua sakit Atau apa ini Udah settingan mereka Jadi menggiring Pak Suryo agar jatuh cinta Dengan Bu Jamila Amakadar itu Apapun keinginan Bu Jamila Dituruti Padahal itu uangnya Mengalir ke Agung Untuk buka usaha lain Tapi ketika dicari Agung sudah gak ada Cerailah sudah Dan akhirnya Pak Suryo Lebih memilih Hidup dengan putrinya Walaupun ini Kadang putrinya Mengalami Maaf ya Ini memang ceritanya benernya Kayak gini Jadi kadang-kadang Dia ini kayak ngeblank Orang yang Tiba-tiba Ngomongnya ngelantur Atau apa Mungkin karena memang Saraf yang kena Saat jatuh Atau apa segala macem Saat terjatuh Jadi kadang Bisa diajak ngomong Terus kadang-kadang Dia ini ngeblank sendiri Jadi Suka pusing Efeknya seperti itu Akan tetapi Untungnya selamat Gitu Dan Cerita pun selesai Pak Suryo memilih Hidup dengan putrinya Tanpa Bu Jamila Dan tidak menginginkan Untuk menikah lagi Gitu-gitu lah Ya Ceritanya pun selesai Nah Disini banyak edukasi Banyak sekali Yang baik Yang diambil Yang buruk pun dibuang Mohon maaf Kalau saya Ini nyampeinnya Ini ada salah-salah kata Mohon Dimaafkan Gitu Ya karena ini udah Momen jelang sahur Ini sebentar lagi Kita sahur Jadi mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dalam saya cerita Akhirnya selesai juga Mudah-mudahan Diberi kesehatan terus Mbak Ayo kita sebut saja Mbak Ayo Begitu juga dengan Pak Suryo Pak Suryo pun udah ngerasain Ya kan Salah gitu Tidak mendengarkan Kelukesah putrinya Udah berkali-kali Minta maaf juga Sampai ceritanya dikirimkan Kita Gitu Nah buat temen-temen Yang punya pengalaman hidup Yang pahit Yang bingung untuk ceritanya Dari mana Mau cerita ke siapa Bingung Mau teriak ke siapa Bingung Yuska official tempatnya Gitu Siapa tau Ya kan Dengan adanya Cerita kalian ini Ditayangkan disini Ini kalian mendapatkan Solusi dari Seluruh subscriber Rian Agus Widodo Karena apa Banyak kok Orang-orang yang mengalami Peliknya masalah Atau segala macam Ini mendapatkan Jawaban Ini mendapatkan Solusi Ini kebanyakan Justru malah dari Kolom komentar Gitu Banyaknya kolom komentar Orang-orang berkomen Bijak Segala macam Ini mendapatkan Solusi ketika Memecahkan Sebuah masalah Di kehidupan Gitu Munggu silahkan Buat kalian yang punya Masalah atau punya cerita Ya kan Munggu silahkan Kalian bisa share Ke Yuska official Caranya gampang sekali Kalian bisa kirim Ke DM Instagram Saya Atau kalian bisa kirim Ke nomor WhatsApp saya Caranya gampang sekali Ayo kita lihat Ke layar monitor Kita lihat ke layar handphone Kalian Ini ditulis Per paragraf Atau per kalimat Gitu ya Nama yang mau Disamarkan siapa Namanya siapa Jelas Gitu kan Nah ini dikasih tau Mas disini disamarin mas Karena apa Kadang kita udah nyamarin Ternyata Ini namanya ternyata Udah mau serempet-serempet Nama yang asli mas Nah Alangkah baiknya Ini dikasih tau Gitu Biar di kemudian hari Ini tidak ada masalah Gitu Namanya siapa Masalahnya seperti apa Awalnya seperti apa Dikirimnya per paragraf Atau per kalimat Sekali lagi Per paragraf atau per kalimat Penjelasannya seperti apa Jelas Gitu ya Oke Nah Kirimnya kemana Kalian bisa kirim DM Instagram saya Atau kalian bisa kirim Ke nomor Whatsapp saya 085870433336 Tidaknya 4 kali Saya ulang 085870433336 Tidaknya 4 kali Oke Nah Untuk pembelian kaos Segala macem Ini mumpung Kita ini Nurunin harga Dari 150 ribu Kita jadi 130 ribu Sebagian hasilnya Nanti akan kita sumbangkan Kepada Adik-adik kita Yang tim jatuh Nah Dengan kalian membeli kaos Dengan kalian membeli cemilan Kalian juga ikut menyumbangkan Mas untuk pesannya Di nomor mana sih Untuk pemesanan Ini nomornya nih 0812 3293 7008 Gitu Itu nomor ibu saya Ya Monggo silahkan di save Dan dikasih nama Monggo silahkan order Gitu ya Terima kasih Saya mau ucapkan banyak Terima kasih sekali Karena udah banyak Kita mulai pengiriman Pengiriman udah dari kemarin Kemarin gitu Kalau kaos mulai hari ini Ya Monggo silahkan Order Karena kita cetaknya Belum banyak Gitu Nah Jangan sampai kehabisan Gitu Oke Nah Saya berdoa Mudah-mudahan penikmat channel Yoskaya Wicara yang banyak Rezeki melimpah Selalu dilindungi Allah SWT Dijauhkan dari marah bahaya Puasanya lancar Diterima Allah SWT Sehat selalu panjang umur Akhir kata Saya Rian Agus Yududu Ngucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yoskay Sub indo by broth3rmax